Om Bob, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan tidak ada rencana untuk pengadaan bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta. Bagaimana Om Bob menggarisbuai pasalah ini? Ya memang kalau yang namanya subsidi terus-menterus itu kan ya lama-lama cadangan pemerintah uangnya kan juga habis. Sekarang sebetulnya yang menjadi masalah atau yang perlu dievaluasi itu adalah apakah subsidi yang diberikan kepada karyawan yang bergaji di bawah 5 juta itu berjalan dengan mulus atau tidak? Ternyata kalau kita tanya-tanya itu ya ada yang dapat ada yang tidak dapat. Ini memang masalah ini sulit karena Indonesia itu kan wilayahnya besar sekali, penduduknya banyak sekali, sistem administrasinya itu juga belum beres banget. Jadi memang bisa saja terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi subsidi agar supaya meringankan dari karyawan yang upahnya di bawah 5 juta ini menjadi sulit. Karena data-data yang dimiliki oleh pemerintah ini enggak selengkap itu. Ya sekarang misalnya ada sebuah lembaga yang mengatakan bahwa gajinya mereka itu untuk 100 orang itu semua di bawah 5 juta. Yang meriksa bagaimana? Karena datanya itu enggak secanggih untuk bisa melakukan sistem seperti ini. Jadi peraturan yang tadi itu merupakan peraturan yang bumerang. Niat baik dari pemerintah tapi pelaksanaannya itu tidak semut, akhirnya ik balik. Jadi orang ada yang protes lah kok saya yang gajinya di bawah 5 juta kok enggak dapat subsidi? Jadi kalau pemerintah nanti ini tahun 2021 ini berencana untuk tidak ada lagi subsidi seperti itu, ya pastinya ada satu pertimbangan-pertimbangan yang baik. Karena ini tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya apakah ada penyaluran subsidi yang lebih baik Om Pop? Ya kalau untuk subsidi para karyawan yang gajinya rendah tadi itu, sebetulnya ada cara yang kemungkinan besar lebih baik. Sekarang kan pengusaha-pengusaha di Indonesia ini relatif kan sudah punya NPWP. Dan sistem perpajakan Indonesia ini kan 5 tahun belakangan ini kan makin lama makin bagus. Artinya datanya makin benar dan manipulasi-manipulasi itu relatif sudah enggak bisa. Jadi semua pengusaha yang punya NPWP itu mempunyai data yang cukup baik dan valid. Pegawainya berapa, gajinya berapa, itu ada. Jadi kalau memang mau memberi subsidi agar supaya beban kehidupan dari karyawan itu bisa baik, itu mestinya yang disubsidi adalah biaya pegawai yang ada dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu disubsidi gaji-gajinya pegawai agar supaya perusahaan itu tetap bisa berusaha. Ini sekarang perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang jatuh tidak bisa berusaha karena biayanya tidak tertutup. Terutama biaya pegawai. Dengan memberi subsidi gaji kepada perusahaan-perusahaan, maka perusahaan itu masih bisa membayar gaji dari karyawan. Dengan demikian tidak terjadi PHK. Jadi situasi kehidupan dari masyarakat, kaum, pekerja, karyawan tadi itu masih bisa bernafas lumayan. Dan sasaran dari subsidi ini langsung kena. Karena data-data perusahaan yang ada NPWP-nya itu ada semua. Dengan demikian catetan kepada pengusaha. Saya akan mensubsidi gaji karyawan kamu yang tidak usah 100%. Misalnya 70%. Yang 30% tetap perusahaan yang nanggung. Kalau perusahaan nanggung 30%, pastinya ya bisa bertahan. Tapi kalau tidak ada income sama sekali atau income-nya kecil sekali, nanggungnya 1% kan bisa repot. Nah kalau bisa seperti ini, mestinya itu lebih memudahkan pemerintah. Apakah pengusahanya itu bisa dipercaya Om Bob? Kalau subsidi itu bakal benar-benar diberikan? Ya, oleh sebab itu masalah subsidi sama masalah dipercaya atau tidak ini kan tergantung dari kontrolnya. Agar supaya kontrolnya baik, maka apa yang diberikan bantuan kepada para pengusaha ini, ya kewajiban pemerintah mensosialisasikan secara besar-besaran. Agar supaya karyawan yang dapat subsidi melalui pengusaha tadi itu mengerti. Apalagi kalau sosialisasinya jadi pemerintah itu ada nomor hotline-nya. Ada hotline-nya untuk melaporkan bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pengusaha berkaitan dengan peraturan ini. Wah ini mesti lancar. Pengusaha juga nggak ada niat kok mempersulit karyawannya. Jadi mestinya dengan etikat baik pemerintah dan keinginan pengusaha itu mempertahankan aset dari karyawan tadi itu, mestinya ini akan lebih baik. Apakah ini sudah ada yang pernah melakukan Om Bob? Ya kalau kita lihat itu, sepertinya di Hong Kong itu dilakukan hal-hal yang seperti ini. Maka Hong Kong dalam situasi pandemi seperti ini, perusahaan-perusahaan masih jalan. Walaupun dengan kapasitas yang lebih kecil. Karena memang penjualannya itu kan menjadi merosot sekali. Namun karyawannya tetap gajian. Jadi PHK relatif tidak ada. Tapi memang mengecil usahanya. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob